Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga tetap tercurahkan kepada jenjuan kita Nabi Besar Muhammad SAW dimana telah diberikan suatu kenikmatan sehingga kita bisa saling diskusi, saling sharing dan saling bertukar pikiran dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan acara ini lancar dan berokah Amin Amin Jadi kita disini akan membahas tentang literatur kehidupan Dimana literatur itu apa sih Nah disitu sekarang kita sudah tergantung sama informasi Dimana karena informasi itu adalah nilai yang paling penting bagi kehidupan manusia Kalau tanpa informasi kita akan minim pengetahuan dalam menguasai kemampuan Nah jadi penjelasan pendek tentang literatur ini ya Pengantar ilmu perpustakaan bahwa literatur itu adalah dokumen Dan menurut kamus besar di bahasa Indonesia itu juga mengatakan literatur itu adalah bacaan di sebuah buku media cetak Dan tentunya yang dibaca gitu Nah literatur ini dalam bahasa Inggris disebut dengan literatur yang artinya karya sastra Nah contoh seperti puisi, drama, atau novel Nah bisa dibilang bahwa literatur ini bacaan Suatu bahan bacaan seperti dari huruf, huruf angka, atau gambar Dan juga dapat digunakan untuk beraktifitas dalam kumpulan tulisan Atau sumber informasi yang mengandung berbagai macam pengetahuan Nah maksud dari literatur ini ya setiap pemikiran manusia itu dilengkapi oleh akal Dan tugas kita itu ya memiliki keinginan terbesar untuk mengetahui pengetahuan yang tinggi juga Dan untuk mengembangkan wawasan baru Nah jadi bagaimana kita bisa untuk mendapatkan informasi melalui literatur Nah ini banyak sih caranya ya Tugas kita untuk mencari jawaban yang jelas dan benar itu ya Tugas yang diberikan oleh seorang pendidik Kemudian kita harus mencari informasi yang jelas gitu Melalui referensi yang bisa berasal dari mana pun ya Ya kalian harus menyadari diri gitu Karena informasi itu menelusuri arah ke referensi yang disebut dengan literatur Nah seperti apakah sih bentuk literatur Nah bentuk dari literatur terdiri dari soft copy data komputer Atau hard copy media cetak di lembarannya Seperti biasa kita sering mencari dan juga menyimpan file dokumen di laptop Nah itu lagi pula itu mencatat di buku gitu Di buku agenda atau buku catatan untuk peningat atau mengulangi apa yang ditulis Atau disimpan yang akan dibaca gitu Nah kepentingan baik dari literatur bagi kita gitu Terutama bisa membantu tingkatan kualitas pendidikan anak bangsa Indonesia gitu Sebagai generasi penerus gitu Memberikan dan menghimpun informasi untuk anak remaja Nah kita dapat mendorong generasi muda di Indonesia ini Untuk mempelajari hal-hal pengetahuan baru gitu Melalui literatur itu Pokoknya kalian selamat mengetahui bagaimana sih literatur yang sebenarnya gitu Nah dalam makna kehidupan itu ada persoalan filsafat dan spiritual Yang berkaitan dengan keutamaan kehidupan atau keberadaan secara umum gitu Maka kehidupan itu juga dapat diungkapkan dalam berbagai kalimat Seperti apa yang harus kulakukan gitu Mengapa kita ada di sini Nah apa itu kehidupan dan apa tujuan keberadaan Bahkan apa kehidupan tentang kita gitu Apa kehidupan ada sama sekali gitu Tentang kehidupan ini gitu Dan makna kehidupan yang sudah lama itu menjadi bahan spekulasi secara filosofis atau ilmiah gitu Dan bahkan teologis dan berbagai kebudayaan atau ideologi itu memiliki jawaban masing-masing untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu Nah makna kehidupan itu turun dijelaskan dalam konsep keberadaan atau ikatan sosial atau kesadaran dan kebahagiaan secara filosofis atau keagamaan Nah persoalan ini juga menerempet ke isu-isu yang seperti makna simbolis atau ontologi nilai tujuan etika kebaikan dan keburukan gitu ganda Bebas atau keberadaan satu dari beberapa dewa asal mula Tuhan jiwa akhirat dan juga komites ilmiah itu lebih berfokus pada penjelasan fakta alam semesta secara empiris Nah ada pendalaman konteks secara parameter yang terkait ternyataan kehidupan gitu Nah desain itu juga mendalami dan memberi saran untuk pencapaian kesejahteraan diri atau penciptaan moralitas pendekatan alternatif yang humanistik gitu ya Mengajukan pertanyaan apa makna kehidupan saya gitu Nah nilai pertanyaan tentang tujuan kehidupan itu dapat dikaitkan dengan pencapaian kenyataan tertinggi atau rasa kesatuan atau bahkan rasa ketakutan gitu Nah disitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar makna kehidupan yang disampaikan dengan berbagai cara gitu Apa makna kehidupan, apa itu kehidupan, siapa kita gitu Nah mengapa kita ada disini, bagaimana asal mulai kehidupan, apa sifat kehidupan, apa tujuan kehidupan Dan banyak lagi pertanyaan yang muncul dalam makna kehidupan ini gitu Untuk mengejar impian dan untuk menjalani impian dirinya dan untuk memanfaatnya demi sesuatu yang abadi Dan banyak banget yang harus kita pelajari tentang makna kehidupan gitu Untuk menjadi insan yang benar-benar berarti untuk mempersembahkan seluruh dirinya kepada perasaan karyanya atau keyakinan Untuk mengukti dan mematuhi ketakdirnya Atau untuk meraih segala cita-cita atau harapan Dan banyak banget yang mengertikan tentang kehidupan gitu Untuk mencari kebijaksanaan dan juga pengetahuan untuk memperluas sudut pandang untuk mengenai dunia Atau untuk mengikuti jejak dan mencari jalan keluarnya juga Dan untuk belajar sebanyak mungkin Atau untuk mengetahui semua hal yang sebanyak mungkin gitu Untuk mencari kebijakan, pengetahuan, atau menjinakkan pemikiran Atau menghindari penderitaan akibat kebodohan Dan untuk menghadapi ketakutan atau menerima pelajaran hidup Dan juga untuk menemukan makna dan tujuan kehidupan gitu Pokoknya banyak banget yang harus kita pelajari tentang makna kehidupan gitu Dan untuk berbuat baik dan berbuat benar Bagaimana untuk meninggalkan dunia dalam keadaannya lebih baik daripada sebelumnya Atau untuk memberikan manfaat bagi orang lain Memberikan lebih banyak dari apa yang diberi Banyak lagi yang harus kita pelajari tentang makna kehidupan Yang tentunya berhubungan literatur dalam kehidupan yang saling berhubungan Dan makna yang terkait dalam agama mungkin Untuk berlaku adil atau mencintai kesetiaan Dan untuk memuliakan Allah Dan menikmati pemberian Allah Dan untuk mencapai surga tertinggi dalam hidup yang abadi Dan banyak lagi yang harus kita ketahui tentang itu Dan jika diceritakan semuanya Gimana ya Gak akan tuntas gitu Karena terlalu banyaknya pendapat pemahaman tentang makna kehidupan Literatur makna kehidupan Gimana dalam aktivitas belajar mengajar Seringkali kita mendengar istilah literatur Dimana literatur ini dapat diartikan sebagai sumber acuan Yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan Atau aktivitas yang lainnya Nah literatur ini juga dapat diartikan sebagai rujukan gitu Yang digunakan untuk mendapatkan informasi Ya tentu literatur ini dapat berupa buku Atau berbagai macam tulisan gitu Kayak apa ya Informasilah bagi diri sendiri Nah literatur ini ya sebagai bahan bacaan Yang dipakai dalam berbagai macam aktivitas gitu Baik secara intelektual maupun rekreasi Dan jenis-jenis literatur Literatur ini Dalam kehidupan itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori Dimana menurut lokasi penempatan koleksinya Dan menurut tingkat kedalaman analisisnya Dan juga menurut sifatnya gitu Nah yang pertama itu ada koleksi umumnya Dimana literatur koleksi umum ini merupakan literatur yang terdiri dari berbagai macam buku Yang dibuat untuk membaca tingkat dewasa Atau jenis literatur yang biasanya ditempatkan di rak terbuka Atau bebas untuk digunakan oleh siapa saja gitu Sebagai sumber bahan juga Nah sumber bacaan gitu Nah ada beberapa contoh literatur yang buku populer lah Yang membahas tentang budidaya tanaman Atau serial komik atau novel gitu Nah yang kedua itu ada koleksi referensi Dimana literatur koleksi referensi ini Merupakan literatur yang berisi sekumpulan informasi yang secara khusus gitu Yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang dimiliki penggunanya Nah literatur jenis ini biasanya berbentuk kamus Kayak buku baru atau judul ensekropedia gitu Nah disitu ada jenis literatur yang menurut tingkat kedalaman analisisnya Dimana yang pertama itu ada sastra primer Dan sastra primer ini literatur sekunder Yang literatur yang dibuat dari hasil penelitian Dimana hasilnya itu belum pernah diterbitkan sebelumnya Nah jenis literatur ini biasanya berisi berbagai macam gagasan atau teori-teori baru gitu Yang berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan gitu Nah yang kedua itu ada sastra sekunder Dimana literatur sekunder ini literatur yang dibuat dengan merucu Atau mengutip hasil yang ada dalam literatur primer Dan literatur sekunder ini biasanya berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya gitu Nah cenderung yang tidak menampilkan teman-teman baru gitu Nah yang ketiga ada literatur tersier Dimana literatur tersier ini merupakan literatur yang berisi berbagai macam Tentang informasi yang petunjuk untuk bisa mendapatkan literatur sekunder gitu Atau beberapa contoh literatur yang bibliografi dari beberapa bibliografi ini Atau direktori dari direktori yang dan lain-lain gitu Nah jenis literatur itu berdasarkan sifatnya itu ada lagi Yang pertama itu ada dokumen tekstual Dimana literatur dokumen tekstual ini literatur yang berisi berbagai macam teks Ya tentunya tertulis gitu ya Yang dapat dibaca oleh penggunanya Nah ada dokumen yang kedua Ada dokumen kontekstual dimana literatur dokumen kontekstual ini Non-non tekstual ini Kayak literatur yang berisi tentang informasi yang tertuang gitu Dalam bentuk selain teks seperti gambar dan foto atau suara gitu Nah dan yang ketiga itu ada dokumen campuran Dimana campuran ini ada literatur yang isinya itu berupa gabungan dari literatur tekstual dan literatur non tekstual gitu Nah literatur ini biasanya disebut setelah literatur dokumen tekstual atau literatur dokumen non tekstual gitu Setelah diterbitkan gitu Dan itu apa ya sebagai pengertian gitu literatur dalam beberapa jenis literatur yang banyak digunakan gitu Semoga banyak manfaatnya yang sudah saya jelaskan Dan dari beberapa penelitian dari kualitatif itu tentang literatur ini Yang sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi Dan pemerintahan swasta kemasyarakatan dan juga kepemudaan perempuan dan olahraga atau seni budaya Dan dapat dijadikan sebuah kebijakan gitu untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama Anda Disini pernah saya baca menurut Sugiyono Dimana masalah dalam penelitian kualitatif itu seperti sementara gitu Dan akan berkembang dan juga berganti setelah penelitian itu berada di lapangan Nah dalam penelitian kualitatif ini akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti Yang pertama itu seperti masalah yang dibawa oleh penelitian tetap Dan yang kedua ada masalah yang dibawa penelitian setelah memasuki penelitian berkembang Dan yang ketiga itu ada masalah yang dibawa penelitian setelah memasuki lapangan Itu berupa total gitu Sehingga harus diganti masalah sebab judul proposal dengan judul penelitian itu tidak sama dengan judul yang diganti gitu Pokoknya banyak banget tentang Apa ya Hari ini tentang literatur kehidupan dari segi penelitian juga Dan pengertian dari penelitian literatur itu Itu hampir semua penelitian itu memerlukan studi literatur atau pustaka Walaupun orang itu sering membedakan antara riset perpustakaan dan juga riset lapangan Nah keduanya itu tetap memerlukan penelusuran pustaka gitu Karena perbedaan yang utama itu terletak pada tujuan dan fungsi atau kedudukan studi pustaka Dalam masing-masing penelitian Nah dalam riset lapangan itu penelusuran disebut dengan langkah awal Itu penelusuran pustaka Itu seperti langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian Atau proposal yang digunakan untuk memperoleh informasi pendidikan yang sejenis Atau memper dalam kajian teoritisnya gitu Atau mempertajam metodologi gitu Nah sedangkan dalam riset pustaka itu penelusuran pustaka yang lebih gitu Yang daripada melayani fungsi-fungsi yang disebut di atas Kayak riset pustaka yang sekaligus memanfaatkan sumber pustakaan untuk memperoleh data penelitian Nah disitu bedanya Dan ada macam-macam literatur juga dilihat dari kedekatan isi Nah literatur ini dapat diklasifikasikan untuk menjadi dua Yang pertama itu ada sumber primer Dimana sumber juga ada sumber sekunder Sumber primer ini karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat dan juga mengalami dan mengerjakan sendiri gitu Atau bahan literatur itu semacam dapat berupa buku harian gitu Atau autobiografi Nah disitu disertai dengan laporan penelitian juga Nah sedangkan yang dimasuk dengan sumber sekunder itu tulisan tentang penelitian orang lain Atau tinjauan atau ringkasan kritikan tulisan-tulisan yang mengenai hal yang tidak langsung disaksikan Atau dialami sendiri oleh penulis gitu Nah dalam melaksanakan penelitian literatur ini Ya sebaiknya menggunakan sumber literatur primer yang informasinya itu lebih otentik Dan dilihat dari waktu dan zamannya Itu literatur ada data pustaka dan dapat dibagi menjadi dua Literatur kuno dan juga literatur masa kini gitu Dan ada beberapa sumber literatur yang biasanya itu ada di perpustakaan di perguruan tinggi Itu kita membahas seluk beluknya literatur dulu ya Itu ada di Lupa ada di ensiklopedia Nah ensiklopedia ini adalah sumber referensi yang lengkap Itu bisa mencari informasi tentang suatu topik penelitian yang dapat membaca di ensiklopedia Yang umum yang general apa ya Apa ya ensiklopedia nya gitu Nah sedang untuk yang lebih khusus itu dapat dicari dalam subjek di ensiklopedia gitu Dan ada buku-buku teks atau referensinya juga Ada di ektori dari buku pegangan juga Ada laporan hasil-hasil penelitian tesis skripsi dan disetai beberapa karya tulisan yang biasanya Berkaitan dengan suatu penelitian atau penemuan baru gitu Ada yang abstrak juga yang memuat ringkasan karangan Atau majalah, jurnal, surat kabar juga Atau biografi yang memuat data perorangan Nama tempat, tanggal lahir dan indeks Yang memuat daftar karya tulis yang disusun secara alfabet gitu Nah selain informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan itu Penelitian itu dapat memperoleh bahan literatur dari instansi atau lembaga gitu Misalnya, dengan beberapa lembaga dari pusat literatur di informasi ilmiah Atau Leknas Penelitian untuk memperoleh kreativitas yang tinggi itu Penelitian literatur itu harus yakin gitu bahwa literatur itu yang otentik Dan penelitian itu bisa juga untuk menggeli pemikiran orang-orang yang tertuang di dalam buku gitu Atau literatur yang terpublikasi gitu Nah, para pendidik itu menggunakan metode penelitian yang mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks Atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu gitu Dari sebuah teks Ya misalnya dari majalah, surat kabar, surat-surat, atau catatan harian, banyak lagi Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang literatur kehidupan Semoga bermanfaat Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kekurangan dan juga salah kata gitu Mohon maaf karena saya masih tahap belajar Dan terima kasih atas batunya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya